Intro Kita akan menjawab dan bahas mengenai pasangan yang tepat dari kolom A yaitu benang sari apakah daun, bunga, mangga, padi atau kantong semar ya benang sari ini adalah salah satu bagian dari organ tumbuhan yaitu bunga dan dalam bahasa ilmiah kita sebut dengan flos merupakan organ modifikasi yang berasal dari tunas daun atau tunas batang bunga adalah organ yang esensial atau penting untuk tumbuhan karena berperan untuk reproduksi generatif atau reproduksi secara kawin kenapa reproduksi secara kawin? karena pada bunga terdapat putik dan benang sari yaitu putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan bagian bunga terdiri dari dua bagian umum yaitu bagian steril dan bagian fertil bagian steril itu adalah bagian yang tidak berkaitan dengan fungsi reproduksi generatif tadi yang terdiri dari ibu tangkai bunga kemudian tangkai bunga ada kelopak bunga, daun pelindung, daun tangkai, dan mangkota nah ini kelopak sebagai pelindung kemudian mangkota sebagai perhiasan bunga karena memiliki warna yang menarik dan cantik ya berwarna-warni kemudian bagian bunga yang fertil itu terdiri dari yang pertama benang sari dan yang kedua adalah putik yang dijelaskan di awal tadi benang sari itu sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina benang sari kita sebut juga dengan stamen ada kemudian putik kita sebut juga dengan pistilum nah sebentar saya paskan dulu nih bahasa-bahasa ilmiahnya benang sari itu memiliki tiga bagian yaitu tangkai sari kemudian kepala sari di kepala sari ini terdapat serbuk sari tangkai sari kita sebut filamen kepala kita sebut dengan anter dan sari kita sebut dengan polen putik nama lainnya adalah pistilum memiliki tiga bagian juga yaitu tangkai atau stilus kepala atau stigma bakal buah atau ova dari penjelasan saya tadi sudah dapat kita temukan jawabannya ya pasangan yang tepat untuk kolom A benang sari adalah yang bunga B ya baik saya akhiri pembahasan dari saya semoga dimengerti dan dipahami sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati